Di penerbangan itu sama dengan kita penyedam laut. Karena itu, tolong tetap kita berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan, kita berhubungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua! Semua! Karena kita tidak pernah tahu kapan berada di gawat darurat air. Semua orang pasti bisa, asalkan kita relax dan mengatur pernafasan. Saya dan Gus Naim akan mempraktikkan drill sederhana ini, dan sangat berguna ketika nanti kita dihadapkan pada situasi gawat di perairan. Semuanya tolong diperhatikan! Semuanya diperhatikan! Semuanya diperhatikan! Caranya yang pertama adalah, dongakkan kepala sedengahnya begini. Mulutnya harus dihan, relax tanpa ada beban, relax serilek lihatnya. Yang ketiga, atur pernafasan biasa, jangan terlalu cepat. Yang keempat adalah, angkat bagian bokong atau pinggang, angkat ke atas, sehingga perut naik ke atas, jadi pelampung. Penawasan, hidungi pernafasan, yaitu mulut dan hidungnya, dongakkan ke atas, hingga pernafasan tetap lancar, kaki rilang, tinggak diangkat, tinggak perut, jadi fungsi pelampung. Dan ikuti arus ombak, jangan dilawan. Bisa ngapung, Bini. Bisa, 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 ikuti arus, jangan dilawan. Disa, bisa, bisa. Tenang. Jangan tinggi di sini, jangan tinggi hati, jangan lupa. Ini juga. Sudah ini, ini saja. . . selamat menikmati selamat menikmati